assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel Ewa Drogman nah hari ini saya berada di karuseri Maisam untuk melihat proses rilisnya bisnya Mas Kurnia Adi yaitu PO Royal Marine tadi dalam masih dalam proses pergerjaan seperti apa yuk kita lihat ke belakang ini ada bisnya Mas Kurnia Adi Royal Marine Avanti H7 kalau nggak H8 ini sasisnya Mercy 1526 kayaknya soalnya bagasinya belum tembus ini ada spionnya juga belum dipasang kiri-kanan ada panca tangan kalau ini liverynya kombinasi hitam merah putih kalau yang jet bus disitu kan warna biru ini bisnya bekas PO Sanura yang dibeli oleh CRG ini yang 1836 dua-duanya ini sudah mulai angkat bodi dijadikan SHD basicnya jet bus HD Travego nah ini yang Scania sudah mulai dari perlivery CRG scania k360 cuman dalamnya masih dalam proses pengerjaan nah ini liverynya PO CRG yang busnya merupakan bus bekas PO Sanura ini kayaknya yang HDD nih Iya yang HDD ini barisan kursi-kursi bekas di bus CRG waduh empuk banget kursinya ini kursi dari Aldila ini mungkin nanti kalau busnya udah selesai ini langsung dipasang lagi di sini ada Agung Sejati PO Agung Sejati jet bus 3 plus SHD dua unit ini di karuseri ini Meizem mau pasang sekat ini belum ada sekatnya nih depan jadi ini bis Royal Marine Avante ini sekarang lagi proses finishing kayaknya nambahin dan clear apa ya di kaca atas itu dan informasi buat temen-temen jadi bus Royal Marine yang Avante ini merupakan bekas bus PO Purnayasa jadi makanya platnya itu plat DK plat Bali kita lihat ke depan yuk seperti apa wajahnya bus ini setelah dipasang lampu-lampunya udah nyala dari sini jadi ini bosnya Mas Kurnia sudah mulai mulai selesai finishing jadi ini bus-bus yang ada di depan sudah mulai dipindahkan untuk memberi jalan bus PO Royal Marine nya itu termasuk ini yang barusan dipanaskan ikut dipindah ini busnya Al-Aqper juga tidak dikeluarkan rondolan ini bus yang hijau putih ini juga dikeluarkan selamat menikmati nah ini mas Komeng ngeluarin bus yang ada di dalam sedikit kesusahan karena busnya nggak ada spion jadi nggak bisa mantau kiri kanan oh nggak jadi mas Komeng kakwani dibangannya ngerempet terus ini busnya Angkasa Transdaya yang warna orangnya ini juga ikut dikeluarin karena bener-bener potopi bis Royal Marine ya di gas biar angin yang ngisi ini selamat menikmati ternyata busnya Royal Marine ini sosisnya Mercy 1526 Airbus dan bodinya Avante H9 bukan Avante H7 jadi ini tingginya setara bus SHD 3,9 meter ini masih melakukan beberapa finishing sedikit-sedikit habis itu keluar ini busnya dimajuin karena jadi tempat haluannya keluarnya bus Royal Marine ini oh anter selamat menikmati ini haluannya kurang ini gak nutut semuanya pet banget keluarnya ini saya sampai merepat-merepat gini biar gak ke ke Anubis cakep banget liverynya yang rilis satu yang dikeluarin banyak ya beginilah kalau di karuseri Meizam karena tempat akses keluar masuknya terbatas jadi ya gantian apalagi kalau busnya berada di dalam finishingnya juga di dalam mau rilis beberapa bus yang ada di depannya harus dikeluarin juga bus yang tadi maju dimundurin berada di dalam ini Royal Marine nya maju ini bagian belakangnya cakep banget nah bus yang ini yang masih dempulan ini ngisi tempatnya Royal Marine tadi ya jadi begitulah proses rilisnya dari karuseri Meizam nah ini akhirnya keluar bus Royal Marine Avanti H9 Mercy 1526 wah cakep banget liverynya kalau kena cahaya matahari langsung berada di dalam yang dihantar di dalam mempunyai mempunyai rempunyai di dalam ini terbakep di dalam Hai ini bisnya Royal Marine kembali lagi ke karuseri mesam tadi belum selesai soalnya hai 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 ini masih ada sedikit pembenahan di perkabelannya tapi overall bus ini sudah selesai, sudah terlihat ganteng ini di bagian bodi pocok kanan bawah ditambah aksesoris lampu jadi barusan bodinya di pur sedikit nah ini kalau dari samping seperti ini liverynya jadi kalau sekilas ini liverynya mirip coraknya STJ STJ yang Avante dulu, nah seperti itu, mirip banget cuman tetap aja beda soalnya sapnya di ridho rambut di왔au los Ini barusan selesai Masang emblem Avante H9 Ini satu piece isinya cuma 28 kursi Mantep, longgar-longgar Pakai kursinya Hairimba Kencana Sudah longgar, kursinya gede Tinggal tidurin tak wis Selamat perjalanan Ada toiletnya juga Sama smoking room Jadi ahli hisap aman naik bis ini Selamat menikmati Oke teman-teman ini karena sekarang sudah memasuki waktu sholat maghrib Saya akhiri dulu huntingnya PO Raya Marin ini Karena ini busnya masih pasang stiker jadi mungkin prosesnya masih agak lama Jadi setelah rilis dari kursi Hairimba ini nanti busnya akan langsung trip ke Jogja Kalau nggak salah itu struktur Jogja 4 hari atau gimana itu selalu ke Jakarta Nah terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati